Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Apa kabar di hari ini? Saya ingin memberikan beberapa hal Bapak kita berkaitan dengan Situasi emergensi Bagi gereja Dan kondisi kekristianan Di bangsa ini Yang pertama kita melihat bahwa Gereja kehilangan spiritual Dischermen Kita melihat dari hari ini Ketidakmampuan pendeta dan hamba Tuhan Untuk membaca Kita melihat Banyak kotba-kotba yang Hanya merujuk kepada Finansial, kepada hal-hal hedonisme Dan lain sebagainya Figur tentang gambaran Kristus Yesus yang mempesona jemaat Itu dijambarkan secara terbalik Teman-teman saya Membaca sebuah buku yang Berjudul Bukan Yesus Yang aku kenal yang ditulis oleh Filipiensi bagaimana para hamba Tuhan Bagaimana gereja bahkan pendeta Pengajar mungkin saja teolog Mengajarkan figur Yesus Menurut versi mereka Tapi bukan figur Yesus Menurut Alkitab itu sendiri Karena itu saya mengajak kita Untuk belajar dari jemaat Bria Back to Bible Karena Faith come from hearing and hearing The word of God Kita membaca The original of Jesus Of Jesus Yang benar Menurut Alkitab Karena kalau kita belajar dari pendeta-pendeta tersebut Maka Mereka mengejarkan Yesus Dan menguatbahkan Yesus Versi mereka Yesus yang makmur Dan lain sebagainya Hari ini kita juga melihat bagaimana Kekristianan mencuci Kekristianan yang berlawanan Dengan the original Bible The original personal of the Jesus Christ Itu menghadirkan sebuah gambaran Yesus Yang hipis Yang kita dapat temukan di dalam film The Revolution of Jesus Ini adalah Sebuah upaya untuk menghilangkan Figur Yesus yang mempesona Yang menepus kita The original figure of the Jesus Christ Itu dicoba dihilangkan dari Konteks teologi dan pemahaman doktrinal Kristen Nah kita melihat hari-hari ini Nah kalau kita melihat Kembali lagi sejarah reformasi ini Maka kita akan menemukan bagaimana Martin Luther menempatkan Berita yang tertulis Di dalam Matthius pasal 3 ayat pertama Dan juga Matthius pasal 4 ayat 17 Bahwa Since the day John the Baptist Preach repent Because the kingdom of God is near The same as it Was preached Was declared By the Jesus Christ But since the day Jesus preached Yesus menyampaikan Bertobatlah Karena kerjaan surga Sudah dekat Hari ini Kita melihat bagaimana Gereja setan Di Amerika Bahkan mungkin undangannya Dari seluruh dunia Kalau kita Membaca sebuah referensi buku Yang berjudul Mukendi Lalu kita kontekskan dengan Hari ini di Amerika Akan diundang ribuan Orang ada kongres Gereja setan terbesar Di dunia Mereka akan bertemu Dan berkumpul Menyusun sebuah strategi Bagaimana untuk menjangkau Orang-orang dibawa Kepada Lucifer Dibawa kepada mereka Nah hari ini Gereja tinggal Hanya bergotbat tentang Money 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 And money Nah ini menjadi sebuah Permen yang dibalut Oleh Racun Gula-gula yang dibalut Manisan yang di dalamnya Ada racun Mari Bapak Ibu Kita belajar Akhir-akhir ini Tenggelamkan diri kita Di dalam Alkitab Biarlah figur asli Yesus itu Mempesona kita Dari Alkitab Tuhan Memberkati kita Terima kasih Terima kasih